Cara bikin Windows 11 portable Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara install Windows 11 di SSD eksternal. Jadi kita akan menjalankan Windows dari hard disk atau SSD eksternal di PC atau laptop lain. Ini akan berguna, karena kita bisa jalankan di PC atau laptop lain saat kita perlukan. Mari kita mulai proses pembuatannya. Pertama kita akan download di ESO file Windows 11.23H2 dari website resmi Microsoft. Di sini pilih ESO filenya. Kemudian klik Download Now. Pilih setting bahasa yang kita inginkan. Kemudian klik Confirm. Pada tampilan ini klik 64-bit Download. Klik Start Download untuk memulai download ESO filenya. ESO file Windows 11 sudah selesai di-download. Selanjutnya kita perlu download Rufus. Setelah di-download, jalankan aplikasi Rufus-nya. Di sini eksternal SSD belum terdeteksi, klik tombol Show Advanced Drive Properties. Checklist Show USB Hard Drive. Kemudian klik tombol Select. Kemudian klik tombol Select. Pilih ESO file Windows 11. Pada bagian Image Option pilih Windows To Go. Kemudian klik Start. Pilih versi Windows 11 yang ingin di-install. Di sini saya memilih Windows 11 Pro. Klik OK. Hilangkan checklist paling atas, kemudian klik OK. Klik OK lagi. Proses instalasi mulai berjalan. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Instalasi ke USB sudah selesai. Klik Close and then lepas USB-nya. Pasangkan USB eksternal ke PC yang akan digunakan. Pada saat PC dinyalakan tekan tombol F12 untuk menampilan boot options. Pilih boot dari eksternal SSD yang tadi kita pasangkan ke PC. Saat pertama digunakan, kita perlu lakukan beberapa setting di awal. Klik Yes. Pilih US kemudian klik Yes. Klik Skip. Pilih I don't have internet. Klik Accept. Ketik Username. Bagian password saya kosongkan. Klik No, kemudian Accept. Klik No, kemudian Accept. Klik Request Only, kemudian Accept. Klik No, kemudian Accept. Sampai tahap ini, kita sudah masuk desktop Windows 11. Di sini terlihat drive C di mana sistem berjalan berasal dari USB eksternal yang kita buat. Demikian cara bikin Windows 11 portable dan menjalankan di PC atau laptop lain. Rs. Klik Inshini. Klik Inshini. Klik Inshini. Klik Inshini. Klik Inshini. Sampaiああat ini. Klik Were Divi 그렇지 otherwise bunteral an kuntimeras ket..., kliatik Inshini. Klik Inshini. Klik Inshini. Klik Inshini. Terima kasih.